Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Dan sebelum kita beraktifitas Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini Namun ada baiknya kita berdoa lebih dahulu Kita bersatu di dalam doa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Firman Tuhan hari ini Selasa 26 Juli 2022 Tertulis dari Masmur 29 ayat 11 Demikian firman Tuhan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Melalui firman Tuhan ini Kita diajak kembali merenungkan Bagaimana kita sebagai umat ciptaan Untuk melihat kekuasaan dan kekuatan Tuhan Di dalam dunia ini Terkadang tanpa kita sadari Bahwa Kita juga Mau atau sering jatuh Untuk Mengandalkan pikiran kita Untuk mengandalkan Kepunyaan Atau berkat yang diberikan Tuhan itu sendiri Berupa materi Jabatan Dan pangkat Bahkan Kita juga Mau Membuat Dari apa yang diberikan Tuhan itu Menjadi Berhala Di dalam kehidupan kita Oleh karena itu Melalui Firman ini Sebenarnya kita diingatkan kembali Bagaimana Melalui Mas Murdaud ini Orang-orang Israel yang Menyembah Dewa Baal Saat itu Di peringatkan kembali Akan kekuatan Dan kuasa Daripada Tuhan Bahwa mereka Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Kita untuk Berserah penuh Kepada Allah itu sendiri Kepada Tuhan Yesus itu Yang telah Memberikan keselamatan Memberikan Penebusan Kepada Kita semua Dan Sebelum Ayat ini Sebenarnya Mas Murdud Menggambarkan Bagaimana Ini adalah Teopani Penampakan Allah Tentang Karya-karya Allah Di tengah-tengah Ciptaannya Alam semesta Ini Bagaimana Allah Berkuasa Atas semua Alam semesta Ini Bahkan Digambarkan Di dalam Mas Murdud Ini Allah itu Yang Menggerakkan Semua Ciptaan Bapak Ibu Meskipun Gunung-gunung Air Bahkan Gemuruh Guntur Dan Apapun Itu Yang Kita Lihat Sangat Ganas Mengerikan Di tengah-tengah Dunia Itu Bahwa Dia Tidak Semenang-menang Dia Tidak Bebas Melakukan Kehendaknya Sendiri Tetapi Semua Ciptaan Itu Dibawa Dari Kendali Oleh Sang Penguasa Dan Sang Pencipta Itulah Allah Yang Kita Sembah Oleh karena Itu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apalagi Yang membuat Kita Untuk Berdalih Untuk Memilih Segala Kekuatan Yang ada Di dunia Ini Kita Mengandalkan Pikiran Kita Kita Mengandalkan Materi Jabatan Pangkat Dan Ilmu Serta Apapun Yang Ada Pada Kita Hendaknya Kita Semakin Hormat Dan Gagum Dan Bahkan Kita Takut Untuk Menghadap Kepada Tuhan Allah Sendiri Bapak Ibu Itu Sebabnya Jika Kita Mau Berkaca Atau Bercermin Apakah Tuhan Itu Telah Menjadi Raja Di Dalam Hati Kita Apakah Tuhan Itu Telah Bersemayam Di Dalam Hati Kita Atau Jangan Jangan Itu Hanya Temporer Atau Melihat Waktu Saja Ketika Kita Membutuhkan Tuhan Maka Kita Jadikan Dia Sebagai Raja Atau Juga Dia Hanya Sebatas Di Gereja Sebatas Ketika Kita Beribadah Tetapi Setelah Itu Dia Tidak Lagi Menjadi Raja Menjadi Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Nama Yesus Kristus Baiklah Kita Untuk Memuliakan Tuhan Melalui Pirman Ini Karena Dia Memberikan Kekuatan Kepada Kita Dan Dia Yang Bisa Memberikan Kita Damai Sejahtera Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Mari Kita Memuliakan Tuhan Bapak Ibu Jangan Kiranya Kemuliaan Itu Kita Jatuhkan Kepada Diri Kita Sendiri Atau Seseorang Juga Sama Seperti Ada Penghuni Sorga Salah Satu Dari Mereka Tidak Mau Memuliakan Alam Tidak Mau Memuji Tuhan Dia Memuliakan Dirinya Sendiri Itu Sebabnya Melalui Firman Ini Marilah Kita Muliakan Tuhan Dengan Sukacita Dan Juga Melalui Firman Tuhan Ini Bapak Ibu Yang Terkasih Kita Juga Diajak Disini Melihat Ciptaan Tuhan Melalui Pohon Liban Pohon Pohon Aras Kemudian Gunung Libanon Kemudian Gunung Sirion Dimana Tuhan Berkarya Atas Segala Ciptaannya Namun Kita Tidak Hanya Memuliakan Dia Dengan Sekedar Kagum Akan Ciptaan Ciptaannya Tetapi Marilah Tunjukkanlah Kekaguman Kita Itu Melalui Tindakan Tindakan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Melalui Aksi Dengan Perkataan Dengan Pikiran Dengan Hati Yang Tercermin Di Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Itu Akan Jauh Lebih Baik Dan Bermakna Dibandingkan Dengan Pujian-pujian Dengan Kata-kata Semata Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kita Yang Telah Dianubrahkan Oleh Tuhan Melalui Segala Kemuliaan Dan Kekuatannya Marilah Kita Sikap Kita Nyanyikanlah Nyanyian-nyanyian Baru Di Dalam Hidup Kita Sehari-hari Bersyukurlah Atas Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kiranya Tuhan Memberkati Dan Menguatkan Kita Semua Amin Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Melalui Firman Saat Ini Jika Kami Sering Mengandalkan Dan Mendewakan Segala Berkat-berkat Yang Kau Berikan Apapun Itu Tuhan Kiranya Ampuni Kami Ajar Kami Tuhan Untuk Menjalani Hari Kami Untuk Menyerahkan Hidup Kami Sepenuhnya Kepadamu Karena Hanya Engkau Tuhan Satu-satunya Yang Layak Kami Puji Engkau Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Engkau Juga Tuhan Yang Mengatur Segala Yang Ada Di Bumi Dan Di Surga Karena Itu Tuhan Semakin Lah Kami Untuk Menyerahkan Hidup Kami Dalam Tangan Dan Melalui Firman Mujuga Kiranya Kami Semakin Lagi Mendekatkan Diri Kami Kepadamu Hingga Kami Dapat Melihat Wajahmu Di Dalam Setiap Kehidupan Kami Dalam Setiap Mendengarkan Firman Tuhan Berkati Semua Aktifitas Kami Berkati Semua Keluarga Kami Melalui Hidup Kami Kiranya Anak-anak Kami Memperoleh Berkat-berkat Melimpah Sehingga Mereka Bersuka Cita Di Dalam Nama Tuhan Kami Serahkan Dalam Tangan Pengasian Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Tuhan H 1939 Enoux Lascun Tuhan Em2019 Terima kasih.